Nah ini sebentar lagi lebaran, kalau moms pengen masak kambing, aku rekomendasiin bikin nasi mandi kambing. Assalamualaikum moms, ke dapur lagi yuk. Pertama kita bikin mandi masalahnya dulu. Haluskan 1 buah lemon hitam kering, 13 buah kapulaga hijau, 8 buah kapulaga, 2 buah bunga lawang, 2-3 batang kayu manis, 10-12 butir cengkeh, 1 sendok teh adas, 1 sendok teh lada hitam, 1 sendok teh lada putih, 1 sendok makan ketumbar, dan 1 sendok teh jinten. Dan ini yang sudah dibilender halus. Lalu kita tambahkan 1 sendok makan cabai bubuk dan 1 sendok makan kunyit bubuk. Nah ini mandi masalahnya sudah jadi, kita akan sisikan. Oh ya moms, ini aku re-cook dari Ciceromate Kitchen. Selanjutnya bawang bombay akan kita siapkan dari 1 buah bawang bombay. Kita bagi 2 dan masing-masing kita iris tipis. Selanjutnya kita siapkan bumbu halus dari 7-10 siung bawang putih, 2 ruas jari jahe, dan 7-10 cabai hijau besar. Semuanya kita haluskan. Tapi terpisah ya moms. Selanjutnya ini akan kita sisikan, dan kita akan membuat larutan saffron dari jumput saffron, dan 5 sendok makan air. Ini akan kita diamkan aja sampai warnanya kekuningan seperti ini. Dan sekarang kita akan membuat bumbu marinasi kambing dari 1 buah perasan jeruk nipis, 2 sendok makan air saffron, 2 sendok makan mandi masalah, setengah sendok makan bawang putih yang sudah dihaluskan, setengah sendok makan jahe, dan 1 sendok makan cabai hijau yang juga sudah dihaluskan. 1 sendok teh garam atau sesuai selera, dan juga setengah sendok teh kaldu ku, kaldu sapi bubuk. Tambahkan juga setengah sendok teh kunyit bubuk. Ini kita aduk hingga tercampur merata, dan kita akan marinasi kambing dengan bumbu ini. Jadi ini kita oleskan, dan juga kita aduk agar bumbunya menyerap. Dan ini kita biarkan selama kurang lebih 1 jam. Setelah 1 jam, kita akan memasak kambing. Kita masukkan setengah buah bawang bombay, kita akan tumis hingga wangi. Selanjutnya kita akan masukkan bumbu halus, mulai dari 1 sendok teh bawang putih. Ini ditumis dulu hingga wangi. Dan setelah wangi, kita bisa masukkan 1 sendok teh jahe, dan 1 sendok makan cabai hijau. Selanjutnya, 1 sendok makan mandi masalah, 1 sendok teh garam atau sesuai selera, dan juga saya tambahkan kaldu ku, kaldu sapi, sekitar setengah sendok teh. Setelah bumbunya matang, kita bisa masukkan kambing yang sudah dimarinasi 1 jam. Dan kita akan tambahkan air, supaya kambingnya ini cepat empuk. Nah setelah airnya mendidih, saya akan pindahkan ke presto, agar lebih cepat empuk dan juga cepat matang. Jadi ini kita masak aja, sampai prestonya bunyi. Dan kalau uapnya udah mulai bunyi, ini akan saya matikan dulu, tapi jangan langsung dibuka, biarin setengah jam. Supaya uap panasnya ini membantu kambingnya cepat empuk. Kalau udah setengah jam, baru saya buka. Dan selanjutnya, kambingnya bisa kita tiriskan. Sementara air rebusan kambingnya akan kita gunakan untuk memasak nasi mandi. Selanjutnya, 1 sendok makan minyak samin, 1 sendok teh bawang putih halus, 1 sendok teh jahe, 1,5 sendok makan mandi masalah, 1,5 sendok teh kunyit bubuk, 1 sendok teh garam, 1,5 sendok teh kaldu ku, kaldu sapi, dan 2 sendok makan minyak goreng. Ini kita aduk-aduk, dan ini akan kita jadikan sebagai bahan olesan untuk mengolesi kambing sebelum kita memanggang kambing. Oke, ini tinggal kita olesin aja kambing dengan bahan olesan tadi. Dan selanjutnya, kambingnya akan kita panggang selama 10 hingga 12 menit dengan suhu 150 derajat celcius, api atas dan bawah. Selanjutnya, kita tinggal bikin beras basmatinya. Ini udah dicuci bersih, 1 kg beras basmati. Dan setelah itu, kita akan rendam dulu setengah jam. Setelah setengah jam, kita akan cairkan 1 sendok makan minyak samin, tambahkan juga sedikit minyak goreng, lalu kita tumis setengah buah bawang bombay yang sudah diiris tipis. Kita tumis sampai wangi, lalu kita masukkan 1 sendok teh bawang putih yang sudah dihaluskan. Dan ini kita tumis kembali sampai wangi. Kalau udah, kita bisa masukin juga 1 sendok teh jahe yang sudah dihaluskan. Lanjut, kita masak. Dan selanjutnya, kita bisa tambahkan juga 1 sendok makan cabai hijau. Dan ini kita masak sampai matang. Tambahkan juga 2 hingga 3 sendok makan mandi masalah. Dan air rebusan kambing. Dan selanjutnya, kita bisa masukkan 1 kg beras basmati yang sudah direndam. Nah, ini pastikan airnya cukup agar berasnya ini bisa matang. Jadi, ketinggian air di atas permukaan beras sekitar 2 cm. Saya tambahkan juga 1,5 sendok teh kunyit bubuk. Dan 1,5 sendok teh kaldu ku, kaldu sapi. Lanjut, ini kita aron aja sampai airnya menyusut. Oh iya moms, tambahkan juga garam. Sekitar 1 sendok makan atau sesuai selera. Dan ini airnya sudah saat. Cuman setelah apinya ini kita matikan, kita akan biarkan aja dulu. Jadi, ini bisa ditutup aja. Dan biarkan setengah jam. Setelah setengah jam, kita bisa sirami dengan 2 sendok makan air saffron. Dan kalau misalnya nasinya ini masih berasa perak, moms bisa kukus juga nasinya sekitar 15-20 menit. Oke, ini setelah 20 menit, nasinya udah jadi dan ini udah empuk, udah enak. Tinggal kita sajikan aja bersama dengan kambing yang udah kita panggang juga sekitar 10 menitan. Ini biasanya penyajiannya tinggal kita letakkan aja kambing di atas nasi. Lalu ditaburi dengan topping. Di sini saya tambahkan bawang goreng. Bisa juga kismis ataupun kacang mete. Cuman di sini saya tambahkan bawang goreng dan juga kacang almon goreng. Nasi mandi kambing, dapur unitri. Makan enak dari dapur sendiri. Wassalamualaikum.